Al-Quruj Al-Quruj Ini yang perlu kita luruskan terlebih dahulu Jamah sekalian, hakikat sunnah Maka hadith yang mulia ini menunjukkan Pemberontakan kepada pemerintah Muslim menyebabkan Pelakunya keluar dari sunnah Dan itulah Yang terjadi pada golongan Pertama yang tersesat Yaitu golongan khawarij Oleh kerana jamah sekalian Betapa banyak hadith-hadith Nabi SAW Yang menyuruh kita untuk Bersabar Menghadapi kezaliman penguasa Sampai-sampai Dikatakan para ulama Bersabar Menghadapi kezaliman penguasa Termasuk Prinsip Ahlus sunnah wal jamaah Yang sangat agung Dan menyelesihi prinsip Itulah yang menyebabkan Seorang itu tersesat Berpegang teguh dengan prinsip Itulah namanya istiqamah Kata Nabi SAW Taat kepada pemerintah Meskipun yang memimpin kalian Tidak sesuai syariat Secara keseluruhan Secara utuh Yaitu Yang memimpin kita adalah seorang budak Dan juga terdapat banyak hadith Memerintahkan kita Untuk bersabar Menghadapi kezaliman penguasa Di antaranya Dalam hadith Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda Siapa yang melihat Satu kemungkaran Pada diri pemimpinnya Hendaklah dia bersabar Hendaklah dia bersabar Karena siapa yang membangkang Atau keluar dari jamaah Dari pemerintah Sejengkal saja Kemudian dia mati Maka matinya jahiliyah Mati jahiliyah Bukan mati syahid Bukan mati syahid Tapi mati jahiliyah Orang yang keluar dari Ketaatan kepada pemerintah Maksudnya memberontak Membangkang Maka apabila dia mati Kata Nabi SAW Matinya jahiliyah Demikian pula jamaah sekalian Nabi SAW Telah mengabarkan kepada kita Akan datangnya Para pemimpin yang zalim Juga dalam hadith Bukhari dan Muslim Dari sahabat Usaid bin Hudair Radiyallahu anhu Kemudian beliau berpesan Fasbiru Hendaklah kalian bersabar Hatta talqawni alalhaut Sampai kalian berjumpa Denganku Di telaga Sampai kapan disuruh sabar? Sampai mati Kalau kita mati di atas sunnah Maka kita akan berjumpa Dengan Nabi kita yang tercinta Di telaga beliau Dan minum dari telaga beliau Siapa yang minum darinya Dia tidak akan pernah haus Selama-lamanya Selamat menikmati